Yang pertama, sebab terjadinya perbuatan bidang adalah karena kebodohan. Karena apa? Kebodohan. Dan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah R.A. pernah mengatakan di dalam syiir nuniyah beliau. Al-Jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani muttafiqani fit terkibi nassun min Qur'an au min sunnatin wa tabibu zaka'alimun rabbani. Yang artinya, kebodohan adalah penyakit yang sangat mematikan. Dan obatnya adalah dua perkara yang sejajar. Yaitu dalil dari Al-Quran atau hadith Rasulullah S.A.W. Dan dokternya adalah seorang alim, seorang ulama yang mengajarkan Al-Quran dan hadith tersebut secara rabbani. Secara perlahan-lahan dari kecil sampai besar. Karena kebodohan adalah penyebab perbuatan bida'ah. Akibat tidak belajar agama, akhirnya terjadilah perbuatan bida'ah. Allah SWT menyinggung agar seorang Muslim tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk berbuat. Yang seorang Muslim tidak memiliki ilmu diatasnya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kalian berbuat sesuatu yang tidak ada ilmu kalian diatasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati seluruhnya hal tersebut akan dimintai pertanggung jawab. Ini ayat jelas sekali memberikan pelajaran kepada kita bahwa penyebab perbuatan bida'ah adalah kebodohan. Tidak ada ilmu saat beramal. Apakah ini berdasarkan dari Al-Quran? Ataukah ini berdasarkan dari hadith Rasulullah SAW yang sahih? Dan apakah jika berdasarkan dari Al-Quran dan hadith? Apakah begitu pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadith? Seperti yang dipahami oleh Nabi, oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'u tabi'in. Yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian juga berdasarkan surat Al-A'raf ayat 33. Yang menunjukkan bahwa sebab perbuatan bida'ah adalah kebodohan. Allah SWT berfirman, Katakanlah Wahai Muhammad SAW sesungguhnya, Tuhanku telah mengharamkan perbuatan keji yang nampak darinya atau yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas tanpa kebenaran, mensyirikan Allah dengan sesuatu yang belum diturunkan Allah SWT kuasa atasnya, Dan termasuk yang diharamkan adalah mengucapkan sesuatu tentang Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Ini berarti kebodohan berbicara tentang agama Allah dengan sesuatu yang belum diadat dalilnya dari Al-Quran atau hadith Rasulullah SAW. Berbicara tentang amaliya, entah itu zikir, entah itu selawat, entah itu macam-macam dari amaliya, Dengan jumlah bilangan tertentu, keutamaan tertentu, tata cara tertentu, sebab tertentu, jenis tertentu, Yang belum ada dalilnya dari hadith Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan, Engkau, kalian mengucapkan atas Allah sesuatu yang kalian tidak ketahuin. Berbicara tentang agama Allah, ini dianjurkan, keutamaannya ini, Baca selawat ini sekian puluh kali, keutamaannya ini, Padahal, lafal selawat tersebut baru ada ribuan tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Alayhi wa ala alihi wa sallam. Ini ahibati hafizhkumullahu ta'ala. Baik. Kemudian ahibati hafizhkumullahu ta'ala, dan juga dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah, yang tersilat dari hadith Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Amri bin As, radiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda inna allaha la yantazi'ul ilma minal nasi tiza'at, walakin yikbidul ulama fa yarfakul ilma ma'ahum atau fa yarfakul ilma ma'ahum fa yarfakul ilmu ma'ahum wa yubqifin nasiru usan juhhalan yuftuna bighairi ilmu fa yadhilluna wa yudhilluna sesungguhnya Allah tidak mencabut dari manusia ilmu dengan tiba-tiba, tetapi dengan mewafatkan para ulama lalu diangkat ilmu bersama mereka, karena para ulamanya meninggal, diangkat ilmu bersama mereka maka Allah menyisakan di tengah manusia pemimpin-pelimpin yang bodoh akan agama memberikan fatwa tanpa ilmu maka mereka sesat dan mereka menyesatkan lihat hadith ini ada terserat tersirat di dalamnya bahwa penyebab orang-orang menyimpang dari agama termasuk penyimpangan adalah perbuatan bidah adalah karena kebodohan ulama-ulama yang dianggap ulama orang-orang tokoh yang dianggap ulama memberikan fatwa tanpa ilmu akhirnya terjadilah perbuatan bidah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati